Intro Pemirsa Anda suka kesal, jika berlibur di tengah cuaca yang sering tak menentu seperti saat ini, segala rencar yang sudah Anda buat harus berubah karena hujan. Nah, jika Anda ke Yogyakarta, Anda harus ke Desa Wisata Tembi karena tak hanya bisa menginap di sini, tapi ada berbagai kegiatan yang dapat Anda lakukan meskipun sedang hujan. Ada apa saja? Kita lihat yuk! Desa Wisata Tembi hanya berjarak 10 km atau 20 menit dari Malioboro. Di sini Anda akan disuguhi suasana khas pedesaan Jogja, mulai dari bangunannya hingga persawahan yang memanjakan mata. Desa Wisata Tembi merupakan salah satu desa wisata tertua di Indonesia. Dengan konsep one-stop service, Anda dapat menikmati berbagai kegiatan, mulai dari membatik, melukis tembikar, melukis topeng, dan lainnya. Bahkan kegiatan outbound seperti menanam padi pun juga disediakan. Aktivitas ini dapat Anda nikmati mulai dari 25.000 rupiah saja. Bu Daryati, ini kita buat motif apa, Ibu? Ini macam-macam ada kembang, ada hewan. Oh, oke. Kalau di sini biasanya apa sih, Bu? Motif yang paling sering dibuat? Ini kembang-kembang. Oh, berarti lebih ke flora ya? Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau kayak gini. Tergantung rupitnya, kalau rumit bisa 4 hari, tapi kalau cuma sederhana bisa 1 hari. 1 hari, lebarnya berapa ini, Bu? Ini lebarnya 1 meter, 1 meter kali 1,5 kali. 1 meter untuk 1 orang berarti biasanya ya, Bu, yang buat ya. Apa sih, Bu, biasanya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pembatik pemula? Kayak saya nih. Ya, mesti. Cara megang cantingnya mungkin gimana harusnya, Bu? Cara megang canting gini. Oh, gini. Ini kebanyakan mesti pada bleber-bleber ya. Tapi kalau bleber-bleber itu nggak apa-apa. Nggak usah dihapus, tapi diteruskan aja. Setelah ini, apa, Bu, prosesnya? Nanti setelah ini langsung dicelop, dipakai warna itu nanti. Oh, diwarnai setelah ini. Diwarnai itu butuh waktu berapa lama, Bu? Setengah jam. Oh, cukup setengah jam aja? Iya. Kemudian dijemur? Iya. Oke. Biasanya dijual berapa, Bu, kalau untuk batik kayak gini? Untuk satu lembar kainnya? Yang rumit-rumit tuh bisa 500. Kalau yang biasa bisa sampai 300. Wow. Ada yang 1 juta setengah juga ada. Nah, kalau biasanya kan, kalau pembatik pemula kan, kayak ini, Bu, masih ada bekas yang tadi jatuh-jatuh gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi nilai harga nggak sih, Bu? Tidak. Atau justru? Nggak apa-apa, nanti malah bagus ya nanti. Oh, karena lebih ontetik ya. Berarti kalau ada bekas-bekasi gini memang jangan dihapus, karena itu justru akan menaikkan nilai, begitu ya. Karena dibuat pakai tangan. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Setelah lelah berkegiatan seharian, Anda tak perlu repot-repot mencari penginapan. Desa Tembi menyediakan penginapan mulai dari harga 100.000 rupiah, AC dan non-AC, baik berupa hotel maupun homestay yang menjadi satu dengan rumah warga sekitar. Jika ada bosan dengan suasana kota, Tembi dapat menjadi solusi. Konsep desa tembi adalah untuk pemberdayaan masyarakat tembi dan sekitarnya. Jadi, prinsip tembi, konsepnya one stop service. Sehingga produk yang ada tembi kita utamakan, tapi produk di luar tembi pun banyak, karena sama saja untuk mengangkat pekerjaan tembi di Bantul dan sekitarnya. Nah, bagaimana pemirsa? Menarikan untuk berlibur di desa wisata tembi. Ada banyak kegiatan yang dapat Anda lakukan dan pastinya Anda juga dapat menginap di sini dengan harga yang terjangkau. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Reida Pulpi, Novia Andriana, MGM Terima kasih telah menonton!